Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral TNI Mulyono, mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah termasuk Panglima Kodam seluruh Indonesia di Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam pertuan tersebut. Kasat menegaskan agar TNI menjaga netralitas serta bersinergi dengan aparat kepolisian mengamankan kondusivitas pilkada serentak. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jendral TNI Mulyono, mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di Markas Pusat Pendidikan Kavlari, Pustikaf, Padalarang, Bandung Barat. Salah satu materi yang dibahas kepada 750 peserta prajurit TNI ini adalah terkait pilkada serentak. Kasat menegaskan kembali agar TNI ikut bersinergi dengan aparat kepolisian untuk mengamankan proses demokrasi pilkada serentak di Indonesia. Kasat juga menegaskan agar TNI netral dalam pilkada. Meski saat ini di beberapa daerah terdapat sejumlah calon yang berasal dari TNI nonaktif atau Purnawirawan, prajurit TNI aktif tetap dituntut netral. Dikumpulkannya para perwira tinggi dan menengah oleh Kasat ini untuk membangun komunikasi. Pada kesempatan tersebut, Kasat bersama sejumlah perwira tinggi lainnya menyaksikan apel sekaligus latihan bersama antara kepolisian dan TNI dalam simulasi pengamanan pilkada serentak. Sejumlah anggota TNI dilibatkan untuk menyokong anggota kepolisian dalam pengamanan agar pilkada tetap kondusif. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV